selamat malam mitra buddha subasita senang sekali pada hari ini edisi Sabtu 4 Desember 2021 kita bertemu lagi dalam keadaan sehat olafiat ya seperti biasa namo budaya saya masih tetap bersama dokter Heru Suyarmandim ya dokter Heru bagaimana kabar malam ini tetap luar biasa namo budaya dokter Po namo budaya luar biasa ya kegiatan minggu ini kemana aja nih acaranya ya masih seperti yang masih seperti biasa-biasa saja dokter Po belum ada belum ada perkembangan perkembangan yang baru oke baik nah malam ini kita sudah mendapatkan narasumber yang menjadi inspirasi kita nih ya yang akan membuat kita segera menjadi guru besar ya saya sampaikan sedikit dulu beliau tercatat di ya situsnya itb.ac.id atau .id beliau adalah seorang pengajar di kelompok keahlian fisika material elektronik di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam jabatan fungsional beliau adalah guru besar dan beliau juga mahasiswa di ITB pada S1 ya dan ketika S3 beliau menyelesaikan pendidikannya di Murdoch University Australia tahun 1991 berarti sudah 30 tahun yang terakhir ya Oke kita sapa saja narasumber kita malam ini Profesor dokter Toto Winata ya Namo Buddhaya Prof Toto Namo Buddhaya dokter Po terheru Iya Prof Toto posisi sekarang di mana nih sepertinya bagus pemandangan itu ya ya ini posisi di Bandung tapi pikirannya sedang di trawas nih dokter Po terawas itu tempat bertapa ya dibawah bimbingan yang Arya Bante Dharma Surya Bumi di matera almarhum Oke Prof Toto juga termasuk orang yang suka bermeditasi ya Prof saya justru punya keyakinan menganut ajaran Buddha karena ingin berlatih meditasi Oke tiap hari di rumah ada jadwal rutin begitu ya tiap pagi saya meditasi di kebetulan eh saya punya altar altar Buddha di rumah setiap pagi bangun tidur saya meditasi sekitar 15-30 menit baru melakukan kegiatan yang lain-lain malam hari ini juga demikian Prof kalau malam hari saya meditasi sebentar langsung sudah hilang langsung lelap maksudnya langsung masuk ke alam ini alam 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 berbahagia Oke luar biasa ya ya baik Prof Toto Mitra Buddha Subhasita kami sampaikan bahwa siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya sehingga pertanyaan anda nanti bisa ditanyakan pada saat kita bersiaran langsung syukur-syukur Prof Toto Winata masih menyediakan waktu padahal kesempatan untuk kita berinteraksi langsung dengan beliau ya ya malam ini kita akan membahas sebuah tema yang pastinya sangat menarik buat kehidupan kita yaitu tumbuhkan keyakinan untuk hidup bermakna luar biasa ya kita langsung saja ya Dokter Heru ya Iya Prof Toto silahkan ya terima kasih dokter po dokter Heru namu budaya semangat malam para pendengar setiap Buddha Subhasita terima kasih sudah meluangkan waktu di malam yang dingin ini ya yang memicu kita untuk berpikir untuk menerawang ya karena dari sinilah kita hidup ya saya jadi teringat lama pada waktu ketika saya mau masuk SMP 1975 ketika itu saya ingat saya menjalani hari-hari itu sepertinya ya bagaimana nantilah gitu ya kalau orang Sunda bilang apa mengkeku mahalah gitu ya bagaimana dijalani sajalah gitu ya kalau ditanya cita-cita mau jadi apa mikir lama ya mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya pada saat itu memang keyakinan untuk mau jadi apa itu masih masih sulit dikatakan ya kenapa seperti itu karena memang saya sedang mencari kenapa mencari karena selama sekolah 2 tahun di TK TKA TKB kemudian SD 6 tahun sepertinya apa yang saya amati saya pelajari terutama terkait dengan spiritual ya masih belum ada yang sekolah disitulah benih-benih ketidak yakinan ya kenapa saya sebut ketidak yakinan karena saya akhirnya menjadi yakin ya bahwa jalan saya bukan di sini ya dan saya sering mendengar gitu ya kalau orang-orang yang bermeditasi itu sepertinya bisa punya suatu ketenangan ya itulah yang akhirnya ketika 3 tahun saya menyelesaikan SMP di SMP Tarakanita 4 saya coba masuk ke SMA negeri karena saya dengar di SMA negeri ini semua agama diajarkan jadi saya ingin melihat keyakinan-keyakinan yang lain gitu ya nah dari situlah saya merasa hidup ini akan sangat bermakna dan bisa bermanfaat bagi banyak terutama bagi diri sendiri ya karena dari diri sendirilah kita bisa menyebarkan kebaikan ya bermulai ya berawal ya nah disitulah ketika orang lain sibuk masuk SMA saya walaupun sudah diterima di SMA Tarakanita saya masih menunggu pengumuman dari SMA negeri dan waktu itu memang kebetulan pengumumannya lebih telat ya dibandingkan yang swasta ya ya memang seperti itu biasanya tapi bersyukurlah ya saya akhirnya dengan bantuan ayah saya saya ingat ayah saya yang banyak membantu untuk mendaftarkan mencari tahu akhirnya saya diterima di SMA Negeri 2 Jakarta di Jalan Gajah Mada disitulah saya mencari ya ketika minggu pertama pelajaran agama yang lain kecuali kecuali Muslim ya Islam itu semuanya dilaksanakan di hari Jumat jadi saya hari Jumat itu pertama kali saya masuk ke kelas ini ya kelas tertentu lah gitu ya ternyata saya ikuti tidak serak gitu ya minggu berikutnya nah ini luar biasa ya ternyata di SMA Negeri itu sudah diajarkan demokrasi ya walaupun masih di SMA ya minggu berikutnya saya coba cek lagi ke ruang tertentu tadi yang lain ya nah disinilah akhirnya saya masuk ke kelas agama Buddha ya gurunya adalah Ibu Sutadharmi disinilah saya ketemu apa yang saya ini ya awal mulanya saya ingin pelajari yaitu meditasi ternyata kalau dipelajari dalam ajaran Buddha ini teorinya itu banyak sekali mulai dari diajarkan waktu itu sifat-sifat luhur ya sifat-sifat luhur Brahma Wihara kemudian diajarkan bagaimana Pancasila bagaimana setelah Pancasila ini hukum empat kesenjataan mulia sampai terus terakhir paramita kebijaksanaan kebajikan tapi itu semua teori ternyata teori ini masih belum ini belum bisa kita meyakinkan ya baru ketika saya lupa di pertemuan keberapa Ibu Pandita Sutadharmi mengajarkan meditasi nah disinilah jadi saya mulai pembicaraan malam ini bagaimana keyakinan bisa kita tumbuhkan terutama untuk membuat mengisi hidup kita agar punya makna gitu ya tentunya makna ini akan memberikan manfaat bagi kita bagi diri sendiri maupun bagi banyak orang karena kalau kita merasakan manfaatnya kita bisa melakukan kebaikan maka ini akan memberikan contoh ke banyak orang sehingga orang lain juga akan mengikuti ya melakukan kebaikan nah kalau bicara keyakinan ini saya jadi ingat ketika saya setelah melalui tiga tahun setengah ya waktu itu tiga tahun setengah saya SMA itu bukan karena tidak naik kelas ya dokter Poy ya tapi karena memang pada saat itu menteri pendidikannya saya ingat itu dokter Daud Yusuf dia adalah jebolan Amerika jadi dia ingin mengubah sistem kalender pendidikan di Indonesia mengikuti Amerika tahun ajaran barunya tengah tahun padahal sebelumnya tahun ajaran baru adalah awal tahun jadi kita waktu itu saya ingat di SMA kelas 1 itu diperpanjang masa studinya jadi satu setengah tahun nah selama tiga setengah tahun tiga setengah tahun ini bagaimana walaupun saya sudah istilahnya mulai memulai menumbuhkan keyakinan tapi keyakinan itu kan keyakinan spiritual sementara kita hidup di duniawi dokter Po dokter Heru ya artinya kalau kita hanya spiritual saja kan tidak seimbang kita juga harus mengisi kehidupan duniawi kita begitu ya nah disinilah saya ingat bagaimana ternyata untuk meyakinkan ke diri sendiri itu sulit menumbuhkan keyakinan pada diri sendiri sulit kenapa karena bimbang ketika kita tidak yakin maka kita bimbang dalam memilih mau kemana banyak contoh banyak contoh waktu itu saya lihat ya contoh-contoh inilah yang memberikan inspirasi ke saya ya sehingga saya waktu itu ingin memilih masuk ke jurusan kedokteran karena saya tergerak untuk membantu seluruh masyarakat yang tidak mampu dalam hal kesehatan pokoknya saya cita-cita ingin bergerilya keluar masuk kampung lah gitu ya ingin membantu kesehatan masyarakat banyak yang tidak mampu tapi bimbang karena saya ingat ibu saya terutama ya kalau ayah saya sih termasuk seorang yang ya sangat sabar ya pendiam ya tapi ibu saya selalu mengingatkan saya bahwa saya harus bersekolah lebih hebat lebih pintar dari ayah saya ayah saya waktu itu sekolah sampai SMP pada zaman itu sekolah sampai SMP itu sudah luar biasa apalagi di ini ya sekolah jadi ayah saya bisa bahasa Mandarin bahkan ayah saya itu bisa dia punya buku sakti dia bisa ini apa memberikan pengobatan ke tetangga-tetangga free ya for free tapi ibu saya selalu menekankan ke anak-anaknya pokoknya sekolah harus lebih tinggi dan kalau sudah sekolah harus bisa lebih baik secara finansial ya dari orang tua ya nah jadi dari situlah kebimbangan itu ketidakyakinan itu muncul kembali terkait kehidupan duniawi karena pada masa itu ya sangat ini ya sangat tidak populer untuk menjadi seorang biksu ya seorang biku ya populernya adalah ya pokoknya harus lulus perguruan tinggi ya maka pekerjaan pasti banyak menanti jadi akhirnya disitulah kebimbangan itu mengarahkan mengarahkan saya bahwa saya harus bisa masuk ke perguruan tinggi negeri sama seperti SMA karena dari perguruan tinggi negeri inilah saya bisa mengembangkan diri saya secara duniawi tentunya ya ya akhirnya karena kebimbangan itulah dan melihat ekonomi keluarga saya akhirnya saya coba mengikuti program perintis 2 itu itu mirip seperti sekarang itu ini jalur undangan SNMPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes ya saya coba memasukkan di last minute titik-titik terakhir karena dapat support dari wakil kepala sekolah saya ingat itu Pak Bapak Dokter Andes Silitonga almarhum beliau mensupport saya sehingga saya memasukkan berkas untuk ke ITB nah ini disinilah makanya kita bisa ketemu nih dokter Po ya itu pilihan yang menurut saya ya dituntun oleh karma baik ya akhirnya saya diterima ternyata diterima di ITB tanpa tes nah dari sinilah keyakinan itu mulai muncul bahwa saya walaupun masuk ke FMIPA nih dokter Po ya karena waktu itu FMIPA itu disebutnya jurusan kering FMIPA itu ya beda kalau masuk ke teknik karena yang diundang itu hanya untuk FMIPA untuk fakultas teknik tidak ada jalur undangan nah disitulah sekali lagi bekal keyakinan spiritual itu sangat membantu dalam memilih memilih tentunya memilih dalam bidang keduniawian makanya dari situ saya bisa meresumekan bahwa keyakinan ini bisa kita bagi menjadi dua keyakinan terkait spiritual dan keyakinan terkait duniawi spiritual tadi jelas kita harus coba mempelajari ajaran mempelajari ya mempelajari belajar jadi ya tentunya seorang yang mau belajar maka dia akan menjadi bijaksana orang yang sedikit belajar dia akan menjadi dungu saya kira ada itu di Dhammapadanya nanti mungkin dokter Po bisa ini ya bisa ini apa mention ya tapi saya ambil dari Samyuta Nikaya Angutara Nikaya Angutara Nikaya Buku satu ya kalau tidak salah itu ya disebutkan bahwa waktu itu Buddha menjelaskan ke para biku bikuni ya bahwa kalau mereka berhenti belajar salah satunya ya berhenti belajar berhenti berlatih meditasi maka mereka akan ini tidak tumbuh keyakinan tentunya mereka keyakinan untuk masuk ke jalan jalan pembebasan maga itu saya ini saya kutip jadi kita lihat bahwa keyakinan spiritual ini penting dari situlah dari pengalaman saya bagaimana keyakinan kita kita di arah duniawi ya yang tadi arah spiritual arah duniawi karena kita masih perlu kita masih butuh menumbuhkan keyakinan terkait duniawi ternyata keyakinan spiritual itu sangat membantu dalam memilih karena ketika kita memilih dari sinilah kita akan bisa mencapai menggapai cita-cita tujuan kita seperti tadi orang tua pasti setiap orang tua berperan terhadap cita-cita tujuan dari kita-kita ini ya di kehidupan di bumi ini tidak mau orang tua itu anaknya hidup mengarat gitu ya hidup menderita makanya harus sekolah yang tinggi karena nanti dapat pekerjaan muda nah disitu keyakinan spiritual itu memberikan suatu arahan yang sangat jitu dalam memilih kehidupan duniawi walaupun ketika diterima di tb karena diterimanya di fakultas dokter po ya berarti nanti setelah tahun pertama harus pilih nih mau masuk ke jurusan mana gitu ya nah disitulah ketidakyakinan muncul lagi tapi ya beruntung karena ketika di masuk ke ITB di Bandung ketemu Ibu Mega Wati Santoso ya ya beliau menurut saya itu berjasa juga dalam menentukan ini ya arah hidup saya karena beliau yang mengajak saya ke wihara Wimala Dharma di jalan Isinyur Haji Juanda V dimana disinilah saya ketemu dengan yang Arya Bante Dharma Surya Bumi Matera Amarhum jadi sekali lagi keyakinan spiritual ini berkembang karena ibarat benih benih ini ketemu lahan yang subur dokter po ya nah disitulah akhirnya keyakinan spiritual berkembang berkembangnya ini memberikan arahan ke saya untuk memilih jurusan sehingga dipilihlah oleh saya jurusan fisika walaupun saya sering berguyon ke teman-teman saya saya ini bukan memilih saya terdampar di jurusan fisika ya ya supaya ini ya supaya tidak tidak apa dilihatnya selalu serius gitu ya justru karena saya mengenal fisika inilah saya bisa memperdalam keyakinan ini keyakinan spiritual saya ya ketemu guru meditasi ya ketika latihan meditasi ini juga sangat menguatkan untuk menumbuhkan keyakinan saya bahwa saya memilih fisika itu sudah benar akhirnya setelah lulus S1 saya mendapat beasiswa melanjutkan sampai S3 S3 ya jadi saya tidak menyelesaikan S2 saya langsung S1 ke S3 dan dalam waktu yang tidak sampai tiga tahun sehingga waktu itu saya lulus termuda waktu S3 itu dan dari sinilah jalan itu keyakinan duniawi itu memberikan makna bagi kehidupan saya sehingga saya bisa berkarir dalam duniawi sehingga kesuksesan duniawi juga saya raih itulah bagaimana saya berbagi dalam menumbuhkan keyakinan bisa memberikan makna bagi kehidupan kita tidak hanya diri sendiri karena ketika saya sudah istilahnya berikrar untuk menyempurnakan kesuksesan duniawi maka saya juga harus berbagi kesuksesan ini dengan semua termasuk malam ini saya berbagi hidup yang bermanfaat untuk pemirsa semua demikian dari saya dokter poh semoga membantu terima kasih baik luar biasa penonton kalau saya terpaku hari ini benar-benar terpaku jadi beruntung sekali buat anda menyaksikan siaran kita malam ini bersama Prof Prof. Toto Winata PhD luar biasa dokter Heru jadi Prof. Toto berkisah bagaimana tautan judul dengan pengalaman empirik pengalaman langsung kehidupan beliau sendiri bagaimana beliau mengucapkan kata tadi ya kata bimbang itu lebih kurang lima kali ya lebih dari lima kali bimbang dalam memilih jurusan kuliah bimbang dalam memilih keyakinan mana yang lebih benar bimbang dalam memilih praktik spiritualitas mana yang lebih tepat buat dirinya luar biasa ini maka beliau katakan dalam judul ini bahwa mari kita tumbuhkan keyakinan agar hidup kita bermakna coba kita lihat perjalanan beliau ini ya saya review sedikit saja jadi beliau katakan mulai bercerita tahun 75 saya yakin dokter Heru baru lahir itu ya kan umur 2 tahun ya saya merangkak Prof Toto sudah SMP ya betul nah ketika beliau di SMP beliau disitu mulai ya juga muncul kebimbangannya ketika ditanya apa cita-citanya Toto pada saat itu beliau lama sekali mikir katanya bingung mau jawab apa kalau anak sekarang gampang ditanya itu pertanyaan itu gampang dijawab mau jadi apa youtuber katanya gitu ya Prof Toto ya ya betul mau jadi apa youtuber karena itu yang terlihat di permukaan itu secara visual juga sangat-sangat apa ya elegan begitu ya secara finansial juga sangat menawan dan seterusnya nah jadi kebimbangan itu sudah mulai muncul dari beliau sejak beliau berada di bangku SMP luar biasa kemudian bersyukur beliau ketika di SMA di SMA Negeri 2 ini SMA yang banyak sekali orang Tionghoa nya juga ya begitu ya Prof Toto ya betul di Jalan Gajah Mada ya kami pernah mengisi juga lah dengan dokter Heru di situ ya dalam acara-acara Waisak dan lain-lain nah pada saat itu beliau beruntung bertemu dengan seorang pandita senior kita ya Upasaka Pandita Suktadarmi yang sangat dihormati di Santero Indonesia itu Prof Toto ya ya bersyukur nah dari situ beliau banyak belajar teori bagaimana empat ya catur paramita ya kan Meta Mudita Karuna UPK itu ya tadi Prof Toto ya dan belajar bagaimana tentang empat kesunyataan mulia atau empat kebenaran Arya kemudian bagaimana belajar Pancasila Buddhis belajar yang namanya tadi apalagi itu meditasi terakhir yang membuat Prof Toto ini akhirnya merasakan wah ini nih yang bagus nih makanya anda lihat penonton latar belakang beliau itu adalah tempat meditasi dan apa tautannya dengan judul Prof Toto katakan ada dua ya ada dua hal dua keyakinan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya kan atau secara umum yaitu pertama yaitu keyakinan spiritual kemudian keyakinan terhadap spiritualitas kemudian keyakinan terhadap duniawi dan Prof Toto mengatakan bahwa dengan keyakinan spiritual yang tepat ternyata dia akan mengarahkan anda dalam memilih kehidupan duniawi apapun pilihan itu menjadi lebih tepat salah satu bukti nyatanya tadi beliau katakan apa beliau akhirnya memilih jurusan fisika karena bingung juga ini mau masuk kemana ini akhirnya beliau dikuatkan oleh keyakinan beliau mendorong beliau untuk memilih jurusan fisika dan hebatnya beliau ini tanpa melalui S2 ternyata makanya tadi saya juga sempat bingung sejak kemarin-kemarin sebenarnya Prof Toto ya pertama kali kita ketemu lu ini kok gak ada S2 nya nah begitu ya nah itu bagaimana ceritanya Prof Toto itu bisa langsung begitu ya ya waktu itu memang saya diterima di program S2 Master Leading to PhD oh ya artinya kalau di satu tahun pertama program Master saya saya punya progres yang excellent maka Profesor saya akan merekomendasikan saya langsung ke PhD tanpa menyelesaikan Master itu di ITB ya bukan di Australia oh sudah di Merdok ya di Merdok oke jadi tahun pertama kalau hasilnya excellent maka bisa langsung jadi istilahnya apa Master Leading to PhD gitu ya betul ya oh luar biasa sehingga topik Master yang saya pilih juga harus topik yang memang bisa dikembangkan sampai PhD oke jadi keseluruhan itu berapa tahun jadinya Prof? 2 tepatnya 2 tahun saya berangkat Juli 2 tahun 10 bulan oh tidak sampai 3 tahun bahkan ya 2 tahun 10 bulan oke itu berarti 2 jenjang terlampaui iya betul ini benar-benar hasil dari spiritualitas hasil dari meditasi hasil bantuan para dewa iya nah tadi ada 1 kalimat lagi dokter Heru yang beliau katakan ini ya luar biasa memang kalau seorang guru besar tuh ya pemikirannya itu luar biasa saya hanya menyarikan buat anda tadi beliau katakan bahwa kenapa kita tumbuhkan keyakinan bisa hidup bermakna nah sekarang Profesotok kan hidupnya jadi bermakna betul tidak dengan beliau memiliki spiritualitas ya kan bisa memilih menjadi seorang dosen sekarang kan guru besar menjadi penceramah menjadi kepala rumah tangga seorang ayah seorang profesor seorang penceramah itu kan bermakna buat orang banyak ya kan ya kan mahasiswa yang tadinya tidak tahu jadi tahu yang kurang pandai jadi pandai dan seterusnya kan hari ini mungkin kita banyak yang masih katakanlah hidup di desa masih atau hidup dalam kondisi yang tidak terlalu beruntung mungkin masih lemah letoi lesu dan lebay misalnya kan begitu mendengar beliau kan langsung bangkit Prof Toto aja bisa kok kenapa saya tidak nah artinya kan hidup beliau jadi bermakna luar biasa ya oke dokter Haru anda mau mengajukan pertanyaan apa ini kepada guru besar kita yang luar biasa ini luar biasa ini saya pernah mendengar nih dari cerita tadi Prof Toto itu sangat menarik ya saya pernah mendengar satu kutipan juga nih Prof ini Prof entah setuju apa tidak ini dikatakan money come and goes spiritual atau morality come and grows itu kan dari Sri Satya Sai Baba ya pernah mengatakan seperti itu jadi yang kedua itu sangat setuju ya tadi Prof juga sudah mengatakan kita sudah biasa kuliah di kampus ya jadi panggil aja Prof ya Prof juga menjelaskan tentang ya spiritual itu harus ditumbukan bisa dimunculkan dulu baru bisa ditumbukan ya dan itu sama yang dikatakan oleh Sai Baba itu ya spiritual atau morality itu come and grows gitu terus kalau yang tadi yang pertama bagaimana Prof kan tadi Prof menjelaskan bahwa dengan spiritual yang kuat itu malah duniawi juga ikut terangkat tapi kalau statement yang tadi dari Sai Baba itu mengatakan money comes and goes gitu kan jadi seolah-olah datang dan hilang tapi spiritual atau moralitas itu datang dan berkembang ini bagaimana Prof mungkin bisa diluruskan silahkan Prof ya terima kasih atas pertanyaannya yang jawabannya pun baru saya terpikirkan baru saja jadi kalau yang kedua itu jelas ya kalau kita bisa apa namanya menimbulkan keyakinan spiritual maka kemampuan pemahaman kita terhadap ajaran sehingga batin kita itu akan berkembang pasti ya kan tapi kalau duniawi pengalaman saya ya harusnya sama berkembang juga tapi maksudnya berkembang disini tentunya kalau kita sudah berkembang ya jangan untuk diri sendiri bagi-bagi gitu itu maksudnya come and go itu maksudnya kita harus bagi gitu loh dokter Heru jangan untuk diri sendiri baru kekayaan duniawi itu akan mendukung kekayaan spiritual kalau tidak kalau kita pelit ya kekayaan spiritual kita akan turun karena kita menjadi melekat kan ya begitu melekat semuanya ingin dikuasai sendiri rezeki itu sudah menjauh dokter dokter Heru itu ya menurut saya sih ya maknanya betul jadi jadi sama dengan kalimat itu yang kita sering dengar Prof Toto ya dokter Heru penonton yang kami hormati banyak orang mengatakan money cannot buy happiness lalu ada yang menjawab seperti Prof Toto tadi nah ini juga tadi kan money comes and goes itu yang tadi Prof Toto jawabnya sudah benar bagus sekali Prof jadi kalau orang mengatakan money cannot buy happiness ada jawaban selanjutnya dari orang bijaksana Prof katanya begini kalau orang mengatakan money cannot buy happiness i will say they don't know where to shop betul gak Prof betul betul sama dengan Prof Toto tadi katakan money comes and goes Prof Toto mengatakan money comes and grows if you know how to do with your money gitu ya boleh saya terjemahkan secara awam dulu ya Prof ya jadi jadi orang mengatakan kalau uang itu tidak bisa memberikan memberi membeli kebahagiaan kemudian uang akan datang dan pergi ya orang bijaksana mungkin akan mengatakan Prof Toto salah satunya tadi kan menjawabkan anda akan mendapatkan kebahagiaan uang itu akan bertumbuh kalau anda tahu kemana bagaimana anda membelanjakan uangnya kalau anda membelanjakan uangnya buat anda sendiri keluarga anda sendiri bukan buat kepentingan orang banyak yang membutuhkan misalnya mungkin kalimat tadi uang datang dan pergi benar tapi kalau misalnya anda belanjakan untuk hal-hal yang positif membantu fakir miskin menolong mereka yang papa dan seterusnya pembangunan wihara dan seterusnya mungkin money comes and grows bukan money comes and goes tapi grows juga oke satu satu Prof tadi kalimat Dhammapada kan Prof tadi menyampaikan nah yang tadi Prof katakan soal banyaklah belajar agar kita bijaksana tadi Prof katakan dari anggota Ranikaya saya mau mengutipnya dari Dhammapada nanti Dr. Heru kalau sempat bisa ditayangkan 152 nah di Dhammapada saya anehnya ini Dhammapada ada apa namanya ini Prof ya biasanya benang warahim tiba-tiba dia ada di nomor itu wah itu bagus saya juga bingung saya merinding ini saya coba mencari di situs ada saya kita di situs ada Dhammapada online ya tapi disini begitu saya buka langsung ayat itu 152 ya yang bunyinya kira-kira seperti ini Prof 152 bunyinya adalah orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang nah betul ya Prof ya ya betul tidak mau belajar akan seperti sapi menua dagingnya makin banyak tapi kebijaksanaannya tidak tumbuh karena tadi Prof katakan harus banyak belajar seperti beliau kan guru besar kita ini kan luar biasa nih nah ini Prof nanti Prof bisa menjelaskan lagi lebih jauh ya orang yang tidak mau belajar akan menjadi tua seperti sapi dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang Dhammapada 152 silahkan Prof mungkin mau ditambahkan ya artinya kalau saya kaitkan dengan keyakinan tadi keyakinan duniawi kalau saya balik ya keyakinan duniawi itu tidak bisa akan mengembangkan keyakinan spiritual jadi harus landasannya keyakinan spiritual pengalaman saya nih Dr. Poyan tidak bisa dibalik ya tidak bisa dibalik karena kalau dibalik ya tadi kemelekatan kekikiran itu justru yang menguasai akibatnya kita tidak bijaksana karena hanya mementingkan diri sendiri kan begitu ya kebijaksanaan itu kan harus mementingkan banyak orang dan pengalaman saya saya bersyukur lah ya artinya karena karma baiknya berbuah ya sehingga kekayaan spiritual lah yang menjadi dasar untuk pengembangan keyakinan duniawi saya itu bukan sebaliknya Dr. Poyan oke baik masih ada lagi satu ayat nih Prof Toto terkait dengan itu biar kita semakin kuat ya dengan keyakinan Dhammapada 155 saya ini mencoba baca ini kalau Prof Toto meditasi saya meditasinya baca ini oke nanti kapan-kapan ke Bandung Prof ini ada Dhammapada Prof pasti sudah punya mungkin versinya beda sedikit ya ya saya punya yang seperti itu Dr. Poy oh punya juga persis ya ya ah luar biasa saya punya banyak versi luar biasa boleh kita kebetulan yang saya pegang ini yang ini nih wah oh itu yang dari Karania ya ya oke saya dapat juga dari ini dari kolega kolega ini Profesor dari Chulalongkong University yang di Thailand beliau kasih saya Dhammapada yang bahasa Inggris ya empat bahasa bahasa Inggris bahasa Mandarin bahasa Pali oh tiga sorry tiga bahasa empat dengan bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia ya wow jadi bahasa Inggris bahasa Mandarin bahasa Pali bahasa Indonesia wah itu nanti saya pengen lihat itu sekarang saya lagi karena memang ada pernah bertanya gini Prof ini versi terjemahan kan agak berbeda sedikit ya ya antara satu Dhammapada ini ini Nalanda Foundation ya oke kemudian yang Karania juga ada yang diterbitkan oleh Chulalongkorn mungkin juga beda ya ya jadi sedikit-sedikit pasti ada kata-kata yang agak berbeda ya tapi maknanya sama lah lebih sama ya nah jadi untuk menguatkan Mitra Buddha Subasita kita semua termasuk kami barangkali yang ada di layar hari ini saya membacakan anda Dhammapada 155 ya nah ini dia Prof untuk mendukung ke keyakinan ya nah ini Dhammapada 155 berarti mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan jadi ada dua nih persis seperti yang Prof Toto katakan menjalankan kehidupan suci berarti anda menabung spiritualitas ya praktik-praktik spiritualitas kemudian mengumpulkan bekal ini adalah yang Prof tadi istilahkan ini adalah duniawi ya Prof ya ya betul telagi masih muda akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya Prof Toto berkali-kali mengatakan jika anda hanya memikirkan diri anda sendiri anda tidak mau untuk berbagi buat orang lain maka anda bisa saja seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya artinya merana di masa tua kemudian di ayat terakhir di 156 ini berarti ya 156 mengatakan mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal atau kekayaan selagi masih muda akan terbaring seperti busur panah yang rusak menyesali masa lampaunya nah Prof bisa dibahas sedikit yang menyesali masa lampaunya melakukan praktik spiritualitas yang menjadi dasar untuk kehidupan duniawi yang lebih baik ya mungkin saya bisa ambil contoh ini ya pengalaman ya tentunya kalau saya ceritakan berarti saya berinteraksi dengan orang ini betul ya artinya mungkin masih kerabat kalau dilihat memang kehidupan keluarga saya ayah dan ibu saya itu memang ayah saya itu anak dari kakek saya tentunya kakek saya itu termasuk seorang yang cukup berada dan dermawan gitu ya nenek saya juga sangat dermawan ya cuma ayah saya ini memang seorang yang dia tidak mau menggantungkan dirinya ke orang tuanya jadi dia ingin mandiri sehingga bagaimana dia menghidupi istri dan anaknya dia awalnya ini berjualan di di apa namanya bioskop-bioskop jadi dia bawa ini ya kayak pedagang ini pedagang di lampu lalu lintas gitu ya dia jualan permen segala macam gitu ya tapi tentunya ya seiring dengan perkembangan pertumbuhan anaknya gak cukup kan ya akhirnya dia bantu kakaknya nah kakaknya ini termasuk ya yang waktu itu termasuk yang berada gitu ya tapi ya karena ayah saya ini seorang yang memang ya dia jalani saja hidup itu memang apa mengalir gitu ya dia bantu kakaknya masalahnya dia tiap bulan digaji atau tidak dia gak peduli pokoknya dia bantu kakaknya sehingga bagaimana ibu saya dan anak-anaknya ini bisa menjalani kehidupan ya terpaksa kita akhirnya tinggal di rumah kakek saya gitu ya karena kalau tidak seperti itu bagaimana ini ya kehidupan itu bisa dijalani apalagi anak-anak butuh sekolah ya disitulah pengalaman contoh itu terlihat ya bagaimana kehidupan yang ditopang dilandasi dari keyakinan duniawi ternyata ternyata karena selalu berubah tidak kekal ketika kekayaan itu habis maka susah jadinya nah beruntung ibu saya ayah saya punya keyakinan bahwa hidup itu harus baik misalnya saya pernah di acara Buddha Subasita sebelumnya ketika teman-teman saya ini ya apa ngadu jangkrik ibu saya menekankan gak boleh itu menyiksa binatang pokoknya kamu tidak boleh walaupun teman juga ya tidak boleh jadi hidup itu harus baik nah disinilah menurut saya landasan spiritual walaupun kita waktu itu tidak tidak berada ya karena walaupun kakek saya kaya itu kan punya kakek saya ayah saya tidak tidak mau tidak mau menggunakan posisi dia sebagai anak untuk ini ya mendapatkan kekayaan tidak jadi dia bangun sendiri dari berjualan itu bantu kakaknya kemudian akhirnya karena memang jujur ya dilandasi dengan kebaikan ini bos-bos besar itu mau memberikan pinjaman tanpa tanpa bunga ya tanpa agunan ya sehingga ayah saya akhirnya berusaha sendiri ya dari pinjaman itu dan sukses ya dari situlah memberikan contoh bahwa kalau kita punya keyakinan spiritual tadi bahwa kebaikan yang harus kita tonjolkan ya harus kita tekankan kita harus lakukan maka kekayaan duniawi itu bisa kita raih tapi jangan sebaliknya ya kalau sebaliknya tanpa ditopang oleh kekayaan spiritual habis karena harta materi itu habis tidak kekal betul sekali kekayaan spiritual itu terus ada langgeng berkembang jadi Mitra Buddha Subasita Prof Toto ingin menyampaikan kepada kita bahwa keyakinan spiritual itu adalah fondasinya kalau fondasinya tidak kuat rumah semegah apapun diatasnya pasti rubuh ya jadi karena itu fondasinya harus keyakinan spiritualitas yang tinggi tadi satu menarik ya berarti keyakinan spiritualitas dimulai dari dari Mama ya Prof Toto ya yang adu jangkrik tadi Buddha mengajarkan ini Mitra Buddha Subasita didama pada 131 barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dengan menganiaya makhluk lain yang juga menginginkan kebahagiaan maka mereka tidak pernah akan meraih kebahagiaan itu sampai akhir hayatnya luar biasa loh Mama padahal nggak baca tidak ada ma pada kan belum tahu belum tahu belum tahu belum tahu anaknya baru dapat yang empat bahasa jadi nggak nggak bisa itu dari sejak kalau kita mengadu-adu jangkrik itu kan makhluk hidup ya kan kita adu-adu kan mereka juga tidak mereka juga ingin bahagia seperti kita nah kalau anda mau cari bahagia dengan mengadu makhluk lain yang juga mau bahagia yang nggak mungkin lah anda bahagia kan begitu ya nah itu sudah Buddha ajarkan tuh sama kita ya Prof Toto menarik sekali loh ini beberapa kutipan-kutipan tadi ya Dr. Heru ya kalau penonton menyaksikan ini kita cuplik kita tayangkan itu tadi luar biasa itu bagusnya kalimat-kalimat yang tadi Prof Toto katakan ya lalu Prof Toto ayah sendiri ya atau papa sendiri akhirnya bagaimana cara meningkatkan spiritualitas itu ya nah itu saya juga surprise ya bahwa ternyata ayah saya ini dia orang yang diam diam itu bukan berarti tidak ini ya tidak mengembangkan diri ya Dr. Po ya ternyata beliau itu benar-benar mempraktekan walaupun beliau tidak mengenal ajaran Buddha tapi beliau mempraktekan ajaran kebaikan jadi beliau itu sangat berbakti ke orang tuanya bahkan ke leluhurnya ya jadi ke kakeknya sehingga beliau kalau menjelang cengbeng ya dokter Po satu bulan sebelum cengbeng beliau itu selalu akan ke ini ke makam kakeknya kemudian beliau bersih-bersih sehingga nanti pada saat cengbeng kita ber ini jarak sana bersih makamnya jadi beliau itu seorang yang berbakti itu yang pertama saya lihat ya yang kedua beliau itu orang yang sabar itu ya saya pernah ini juga ceritakan ya di acara sebelumnya ya bagaimana beliau bisa mengatasi seorang yang sedang marah marahnya itu benar-benar sudah puncak gitu ya beliau bisa mengatasi dengan kesabaran dan win-win solusinya tidak terjadi perperangan pertempuran sangat luar biasa dan terakhir saya juga sangat surprise ya ketika beliau 6 bulan menjelang meninggal beliau itu ini dideteksi kena cancer paru-paru sehingga harus menjalani kemoterapi nah pada saat kemoterapi sudah hampir selesai beberapa kali membaik beliau itu ngomong ke isri saya ngomong ke ibu monita saya mau mau ini mau ke pacet gitu ya lu bayangkan lu dokter po nggak pernah kita mengajak sebelumnya ayah saya itu ke ini ke wihara sakyat wanaram beliau minta ke pacet jadi sepertinya ada karma karma masa lampau yang mengarahkan beliau itu untuk ya mungkin ini ya jodoh karma prof ya betul jodoh karma untuk mungkin ya sembayang bernama sekarang ke Buddha ya cuma akhirnya memang nggak kesampean dokter po karena sempat diantarkan ya enggak karena langsung memang rupanya membalik tapi tiba-tiba langsung drop akhirnya masuk rumah sakit koma terus tapi niatan itu sudah ada ya udah ada cetananya sudah ada cetananya sudah ada makanya kita ya anak-anaknya mantunya cucu-cunya yakin lah beliau ini seorang yang sangat baik ya seorang yang mempraktekan ajaran-ajaran kebaikan sehingga pasti terlahir di alam bahagia betul karena cetananya terakhirnya juga sangat bagus itu yang mengondisikan biasanya prof ya ya mengondisikan untuk dilahirkan di alam baik berikutnya nah ini terkait dengan ayah anda dari prof Toto ini saya punya dama pada satu lagi untuk ini prof luar biasa ini sambil melatih aja ini prof luar biasa ayat 20 coba mari kita lihat nah ini prof jadi buat anda apa yang tadi Prof Toto Winata sampaikan ini sama seperti ayat 20 ya menurut tafsir saya yang bunyinya biarpun seseorang sedikit membaca kitab suci tetapi berbuat sesuai dengan ajaran menyingkirkan nafsu indriya kebencian dan ketidaktahuan memiliki pengetahuan benar dan batin yang bebas dari nafsu tidak melekat pada apapun baik di sini maupun di sana maka ia akan memperoleh manfaat kehidupan suci kalimat terakhir tadi Prof Toto tadi kan yakin ayah anda beliau orang baik maka ayah anda beliau tentunya akan memiliki kehidupan suci kehidupan suci tentu para suciwan para suciwan itu alamnya adalah minimal alam dewa begitu ya Prof ya luar biasa jadi gak perlu hafalnya banyak-banyak ya kan untuk jadi bahan perdebatan sama orang ya kadang-kadang ada kayak gitu Prof baca banyak tapi untuk bahan debat ya jadi gunanya gak banyak juga buat masyarakat umum begitu ya Prof ya oke baik Prof apakah ada ajaran Prof tentang keyakinan ini yang turun kepada putra-putri Prof sendiri atau keluarga dekat ya paling tidak ya ini juga apa keyakinan ini juga memang tumbuh kan seiring dengan pengembangan perkembangan spiritual gitu ya artinya tidak bisa dipaksakan dokter Po ya tapi saya bersyukur sih ya anak-anak saya yang besar ya diterima di ITB sehingga ketika mengikuti kan ada pelajaran agama ya agama dan etika ya ya mengikuti pelajaran agama dan etika Buddha walaupun dia beserta adiknya nih yang perempuan saya punya anak dua ya laki dan perempuan sekolah dari TK sampai SMA itu di Katolik tapi saya bersyukur lah meskipun demikian mereka kalau hari Minggu saya sering ajak ikut ini sekolah Minggu di Bihara Wimala Dharma ya Wimala Dharma dari situlah mungkin benih-benih ini ya benih-benih keyakinan terhadap ajaran Buddha itu muncul tumbuh sehingga ya walaupun mereka sekarang jauh merantau ya sedang mengambil S2 ya mereka ini masih masih ini ya memegang gitu ya keyakinan dimana mereka sekarang Prof kuliahnya yang besar di Jerman waw luar biasa yang kecil di Riverpool di Inggris UK wah itu kalau yang hobi bola kaki cocok gitu ya kok bisa akhirnya memilih Jerman itu Prof apakah ya ini juga saya saya juga ini apa bersyukur juga ya punya anak yang ya pertama mereka ketika di ITB nggak mau dia ngomong dia anak saya oh pokoknya dia mau berjuang atas nama sendiri seperti papanya Prof Toto kepada papanya ya jadi nggak mau dia nggak mau tahu bahwa ayahnya adalah saya ya walaupun akhirnya ketika mengambil skripsi ketahuan juga karena kan kalau skripsi kan pembimbing itu sama sama bimbingannya kan dekat akrab ya ya betul dia tanya bagaimana keluarganya gitu ya ayahnya kerjanya apa dosen dosen dimana dosen ITB dosen ITB siapa namanya oh saya kenal itu jadi akhirnya ketahuan juga memang ya jadi itu ya bersyukur itu jadi mereka itu tidak ini ya tidak mau apa menonjolkan diri lah gitu ya karena anaknya saya itu ya itu makanya bersyukur lah ya di Jerman mengambil jurusan apa itu Prof? teknik mesin jadi ketika dia pilih Jerman itu karena sebenarnya dia diterima juga S2 di ITB hmm cuma karena waktu bimbingan skripsi ini pembimbingnya itu termasuk termasuk yang favorit sehingga juga menjadi staff ahlinya Astra wow jadi dia bimbingan itu hanya bisanya Jumat sore hmm sidangnya juga sidang skripsinya bisanya Jumat sore padahal judisium untuk diterima S2 itu itu Jumat sore juga jadi dia belum sidang belum lulus walaupun termasuk yang fast track gitu ya waktu itu iya 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 putar haluan pokoknya saya harus S2 gitu ya jadi akhirnya dia coba cari ya ya search di Jerman itu kalau S2 nya pakai bahasa Jerman betul itu biayanya murah dokter Po nggak perlu bayar benar benar ya itu jadi saya juga bersyukur lah mereka ini ya apa ya masih ini lah ya masih baik ya mengingat bahwa biaya itu besar demikian juga yang kedua jadi dia kebetulan ada beasiswa dari British Council dia walaupun akhirnya dia gagal tapi dia akhirnya dapet ini dapet lumayan apa reduction di ini ya tuition fee yang sungguh besar gitu ya iya dapet reduction 4000 ini ya 4000 pound sterling pound sterling itu apa bagaimana mereka memilih ya saya bebaskan mereka yang milih sendiri bukan saya yang arahkan gitu ya betul luar biasa ya oke dokter Aru silahkan mungkin mau menanyakan sesuatu kepada Prof Toto saya menikmati Prof Toto bercerita dari tadi cuma ini loh Prof ini untuk meyakinkan sahabat Buddha Subasita ini aja Prof Prof kan juga pernah berada di persimpangan jalan untungnya Prof itu yakin bahwa tidak yakin dengan ajaran yang lama ini untuk mempertahankan ini bagaimana Prof mana tahu kami yakin lah Prof Toto ini tidak akan sampai ke persimpangan jalan untuk mempertimbangkan masalah keyakinan itu lagi tapi sahabat Buddha Subasita ini kan mungkin ada yang masih dalam tahap pencarian masih ada di persimpangan jalan ketika kita harus memilih gitu kan jadi bagaimana kita bisa apa ya menguatkan kita dan mempertahankan bahwa keyakinan kita sekarang ya sebagai seorang Buddhis itu yang cocok untuk kita ya kalau saya sih tidak memaksakan ya keyakinan ini ke orang lain karena kalau saya memaksakan seperti itu apa bedanya saya dengan orang lain ya karena saya pernah punya pengalaman yang sangat berkesan ketika saya tingkat 2 tingkat 3 ya di ITB saya indeks kos di satu daerah ya dan ada teman kos di daerah Cipaganti teman kos yang dia termasuk salah satu keyakinan nah salah satu keyakinannya kan itu sangat agresif sampai kita mau menolak juga nggak enak gitu ya karena teman sehingga dari situ lah saya punya punya pengalaman dan pengalaman ini akhirnya bagaimana saya kembangkan itu saya adopsi sehingga secara spiritual saya juga punya keyakinan bahwa kalau saya juga memaksakan keyakinan saya ke orang lain apa bedanya saya dengan orang lain itu gitu ya sehingga saya tidak memaksakan keyakinan tapi saya memberikan contoh gitu ya dengan memberikan contoh ini kan orang akan melihat misalnya anak-anak saya juga akan melihat ya kan bukan saya hanya sekedar bicara ya sekedar ngomong gitu karena kalau bicara ngomong saja kan ternyata prakteknya berbeda orang tidak akan percaya gitu ya dari situ sih dokter Heru ya bagaimana kita bisa menumbuhkan supaya orang lain juga melihat ya bagaimana sih sebenarnya keyakinan itu yang benar gitu ya yang harus ditumbuhkan gitu ya nggak bisa kita paksakan tapi kita berikan contoh gitu ya misalnya saya bicara berbohong berkata tidak benar itu kan tidak baik ya tapi suatu saat ketika di rumah nih ya dengan anak-anak gitu ya tiba-tiba ada telepon berdering gitu ya halo ini rumahnya Pak Toto ya kemudian saya kasih tau saya tidak ada di rumah nah itu coba itu kan contoh yang tidak baik gimana coba kita bilang tidak boleh berbohong tapi kita bilang saya tidak ada nah itu itu contoh yang kontradiktif itu ya dokter Heru ya dokter Po ya iya iya benar jadi begitulah dengan contoh sih kita harus memberikan contoh iya iya jadi saya ingat ini di Dama Padah juga ada nih berarti dokter Po ini luar biasa ini menurut saya ini selalu ada Dama Padahnya ya wah hebat jadi kan kalau kita mau nyusun jurnal atau apa kan referensi sedikit kata ada referensinya sedikit kata betul betul ini luar biasa di Dama Padah 51 ya kebetulan saya juga di Lemhanas angkatan 51 oke kalau dokter Heru 56 oke maka saya ingat itu 51 dengan sangat kuat ya ya begini Prof yang tadi Prof katakan ya bagaikan sekuntum bunga yang indah tetapi tidak berbau harum iya demikian pula akan tidak bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan orang yang tidak melaksanakannya betul 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 ya Prof ya ya betul ya tapi tapi tadi menarik ini dokter Heru Prof Toto saat ada seorang penyanyi terkenal di Indonesia penyanyi lawas beliau dengan istri berbeda agama suatu ketika suaminya ketika saya bertemu dengan beliau beliau mengatakan menyampaikan penyesalannya begini katanya Prof iya dulu saya ketika kalau dulu saya bersikap baik seperti Prof Toto tadi ceritakan kasih contoh yang baik dalam hidup ini istri saya sudah mengikuti saya tapi karena dulu saya saya bangsa saya bandit minum perokok maka istri saya pun melihat lu kayak gini mau ngajak gua ikut agama lu ikut keyakinan lu lu aja brengsek nah akhirnya dia menyesal sekarang nah yang tadi Prof Toto katakan itu benar sekali bahwa Mitra Buddha Subasita ya kalau kita itu mau mengajak orang yang berbuat baik itu kita gak usah banyak bertiuri ya kita praktik aja dulu kan orang lihat oh iya ini benar-benar dijalankan nih benar-benar betul nih hidupnya pun begitu ya kan nah seperti dama pada ini tadi Prof ya kan bagaikan sekuntum bunga yang indah tetapi tidak berbau harum demikian pula akan tidak bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya kalau anda pakai ayat 52 kebalikan dari ini ayat 52 mengatakan ya kan bunga itu kata-kata itu akan harum seperti bunga yang ada aroma harumnya bagi mereka yang mempraktikan apa yang dikatakan itu dia Prof tadi luar biasa luar biasa nih dokter 5152 itu perlu kita camkan yang tadi Prof Toto katakan Prof di bagian akhir ini Prof ada satu perkara yang penting yang paling Prof suka yang menimbulkan keyakinan Prof kuat di ajaran Buddha ini dari pencarian dari SMP SMA sampai bahkan di perguruan tinggi itu yang paling Prof rasa cocok menjadi pemicu utama dan pertama itu apa ya Prof yang paling paling sangat berkesan adalah bahwa saya bisa menjelaskan dari mana kenapa gitu ya persis seperti ini saintifik ilmu pengetahuan tidak bisa tidak bisa mengada-ada pokoknya harus terima tidak nah itu di agama Buddha ajaran Buddha itu tidak coba periksa selidiki sesuai tidak cocok tidak bermanfaat tidak bagi orang banyak kalau bermanfaat maka terimalah itu sebagai kebaikan kebenaran logikanya itu ada alasannya ada bisa dijelaskan bukan pokoknya ikut bukan gitu ya Dr. Poe ya itu iya 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 jadi itu yang paling menarik ya Prof ya di kalamasuta ya berarti Prof ya betul kalamasuta iya kalamasuta ya berarti benar-benar bahwa kita dikasih kebebasan berpikir ehipasiko ya Prof iya datang melihat dan menyelidiki bahwa kalau itu sesuai berguna bermanfaat seperti yang Prof tadi berkali-kali katakan hidup itu bermanfaat buat orang lain apa tidak kalau tidak berarti itu tidak tidak perlu Anda teruskan begitu ya Prof ya oke Prof di bagian akhir nih apa yang Prof mau pesankan supaya Mitra Buddha Swasita kita ini bisa menumbuhkan keyakinan dan menciptakan hidup yang lebih bermakna Prof ya ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan dan kita bingung namanya pilihan dan kita belum yakin kita bingung kan harus memilih A atau B A atau B ya jadi hanya dua pilihan karena ada yang mengatakan tiga disitu sebenarnya dua A atau B Maka ingat bahwa pilihan yang kita pilih itu apakah hanya bermanfaat hanya bermakna bagi diri sendiri kalau itu hanya bermanfaat bermakna bagi diri sendiri itu egois pilihan itu tidak tepat maka pilihlah pilihan yang bermakna tidak hanya bagi diri sendiri tapi bagi orang banyak itulah keyakinan yang harus kita pilih maka keyakinan spiritual seperti itulah yang akan memberikan kita keyakinan dan berkah duniawi itu dari saya terima kasih luar biasa terima kasih Prof Tata Winata salam untuk Ibu Monita dan kedua putri putri anda di Jerman dan di Liverpool luar biasa ya menyebut kotanya aja kita udah bangga ya terima kasih Prof Tata ya baik namun budaya kita sudah sampai di penghujung acara terima kasih banyak atas perhatian anda dan bagi anda yang ingin berdonasi buat siaran Buddha Subasita silahkan dikirimkan ke rekening BCA kita di nomor 4666218787 atas nama Suherman semoga dana anda bermanfaat buat kelangsungan siaran Buddha Subasita akhirnya dari kami Dr. Heru dan saya serta Prof Tata kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat malam Namo Gaya selamat menikmati